tapi sekarang kalau sudah terungkap faktanya bahwa habaib bukanlah duriah nabi apakah anda juga masih akan ikut kepada mereka apakah anda masih akan tetap percaya kepada mereka apakah anda masih akan tetap mengikuti mereka menyanjung mereka sebagaimana dulu ketika belum paham bahwa habaib adalah bukan keturunan kancing nabi ada pertanyaan benarkah habaib itu bisa memberikan barokah bisa memberikan sebuah negara yang baldatun tojibatun warobun wabur jawabannya adalah tidak kenapa? ya faktanya negara asalnya saja daerah yaman atau negara yaman hingga saat ini terjadi peperangan yang tidak tahu kapan berakhirnya logikanya kalau mereka ini para habaib ini benar-benar cucu nabi benar-benar duriah nabi dan bisa menjadikan sebuah negara itu menjadi negara yang aman tentram nyaman ya tidak mungkin dong negara yaman itu akan kacau balo seperti ini kan logikanya begitu kemudian heran lagi kenapa kok para habaib dari yaman itu kadang masih diundang datang di Indonesia dan tujuannya itu apa? mau membuat negara ini biar menjadi aman ya nanti malah bisa kebalikannya dong karena negara kita itu sudah aman tentram nyaman nanti kalau ada habaib datang ke Indonesia justru malah bisa menimbulkan polemik karena saat ini kan banyak juga rakyat di negeri ini yang sudah baham sudah tahu kalau habaib itu bukanlah duriah nabi nah nanti kalau mereka itu masih ditawarkan di negeri ini dan dianggap sebagai cucu nabi otomatis orang di negeri ini yang tidak sepakat bahwa mereka adalah duriah nabi pasti akan menolaknya kemudian orang yang setuju bahwa mereka adalah cucu nabi akan bersikeras tetap mendatangkan mereka ke negeri ini akhirnya apa? terjadilah perseturuan atau permusuhan sesama anak bangsa yang satu percaya habaib adalah duriah nabi yang satu tidak percaya bahwa habaib adalah duriah kancing nabi yang intinya bagaimanapun bentuknya, bagaimanapun keadanya kalau misalkan para habaib ini benar duriah nabi atau para habaib ini bisa memberikan berkah ya harusnya negaranya sana di Yaman itu sekarang itu peperangan akan berakhir tapi faktanya kan tidak peperangan masih berlanjut dan itu perang saudara jadi kalau para habaib ini kok didatangkan di Indonesia agar menjadikan negara ini menjadi aman dan teram nyaman ya itu kelihatannya tidak masuk logika dan tidak masuk akal dan harusnya itu orang-orang yang selama ini itu apa ya istilahnya ikut para habaib itu mulai sadar dan mulai paham janganlah ikut keterlaluan kepada mereka karena faktanya mereka itu tidak bisa menunjukkan bukti bahwa mereka adalah keturunan kancing nabi dan kita juga paham kita tahu bahwa orang di negeri ini terutama umat muslim terutama umat nadihin percaya dan ikut kepada habaib itu karena percaya bahwa habaib adalah keturunan kancing nabi kalau tidak karena itu ya tentu saja tidak akan melakukan hal seperti itu tapi sekarang kalau sudah terungkap faktanya bahwa habaib bukanlah duriah nabi apakah anda juga masih akan ikut kepada mereka apakah anda masih akan tetap percaya kepada mereka apakah anda masih akan tetap mengikuti mereka menyanjung mereka sebagaimana dulu ketika belum paham bahwa habaib adalah bukan keturunan kancing nabi dan tentang tesis ilmiah ya imaduddin usman al-bantani itu adalah sebagai penguat data atau penguat fakta bahwa mereka para habaib memang bukanlah duriah nabi padahal sebelum adanya tesis ini kalau kita lihat dari kelakuan keseharianya mulai dari ceramahnya dari perilakunya itu kan banyak sekali hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Islam jadi ketika itu sebelum ramai polemik nasab itu kan ada beberapa kejadian di negeri ini dimana ketika ada orang beribu nusantara itu mengkritik oknum habib itu kemudian didatangi oleh pecinta habib kemudian dipersekusi dan ini kan sebuah tindakan yang tidak dibenarkan oleh ajaran Islam jadi bagaimana mungkin mereka itu cucu nabi kok membiarkan hal seperti itu terjadi dan logikanya juga begini karena selama ini kan orang di Indonesia orang di nusantara baik yang mengkritik habib atau yang bukan itu kan pasti cinta kepada kancing nabi harusnya kalau mereka itu benar-benar keturunan kancing nabi harusnya mereka itu punya perasaan yang ngulas asih memahami tentang kultur yang ada di negeri ini sehingga misal pun ada kiayi atau ulama nusantara mengkritik habib harusnya tidak dilakukan hal seperti itu harusnya tidak dipersekusi seperti itu tapi faktanya kan tidak demikian itu kalau mereka itu benar-benar dunia nabi tapi dengan adanya kejadian ini semua itu sudah terungkap dan semua itu sudah terbuka bahwa mereka itu memang bukanlah dunia nabi tapi kalau anda semua itu masih percaya bahwa mereka adalah keturunan kancing nabi ya sangat disayangkan dan kita cuma kasihan saja masa sih Indonesia ini sudah merdeka dari penjajahan Belanda tapi anda kok masih mau dibodohi masih mau dijajah dengan doktrin cucu nabi tapi tidak bisa menunjukkan bukti selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati